Pemirsa Partai Perindo mulai merekrut saksi yang akan disebar ke setiap tempat pemungutan suara pada pemilu 2024 mendatang. Selain merekrut saksi TPS, Partai Berlambang Raja Wali mengembangkan sayap ini juga terus mensosialisasikan program kartu tanda anggota Partai Perindo berasuransi. Bacalik DPR RI dari Partai Perindo Abdul Khalid Ahmad menggelar konsolidasi bersama kader dan pengurus Partai Perindo DPW Partai Perindo Jawa Barat. Dalam pertemuan di Jalan Pasiranji, Cimanggu, Kecamatan, Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat ini, para pengurus dan kader Partai Perindo membahas rekrutmen saksi TPS untuk mengawal suara partai pada pemilu 2024 mendatang. Selain itu, pada pertemuan ini juga dibagikan KTA berasuransi Partai Perindo untuk melindungi pengurus dan kader Partai Perindo pada saat menjalankan tugas dan aktivitasnya. Fokus pada persiapan rekrutmen saksi dan untuk rekrutmen saksi memang sekarang ada kebijakan dari DPP. Partai Perindo optimis bisa mencapai target persetase suara dua digit pada pemilu 2024 mendatang. Bersama pasangan Capres, Janjar Pranowo, dan Mahfud MD, Partai Peduli Rakyat Kecilini yakin bisa menjadi pemenang pemilu untuk membawa Indonesia lebih sejahtera. Tim Liputan Ainews melaporkan.